Nino Kuni, Crossworld Bentar lagi akan hadir di antara kita pada tanggal 25 Mei ini Dan buat teman-teman yang belum tahu Nino Kuni, Crossworld ini Basic anime-nya Itu diambil dari studio Ghibli yang sudah terkenal Mungkin dari beberapa teman-teman Ada yang pernah nonton Spirit Away Grave of the Fireflies Apa-apa Ya betul Animasinya dari sana Aku belum tahu Gameplay-nya bakalan seseru apa Aku belum tahu Gimana cara permainannya Gimana apa segala macem Karena masih ada keterbatasan banget Dari Game-nya Aku nyobain yang versi Korea Dan aku masih belum terlalu ngerti Tapi Yang bisa aku pastiin Game dari Besutan Netmarble ini Worth it untuk kita coba Karena Studio Ghibli sudah pasti jelas Jalan ceritanya pasti bagus banget Mungkin ada beberapa yang bisa aku kasih lihat ke teman-teman Karena aku ada coba download game koreanya Tapi mungkin gak banyak detail yang bisa aku kasih lihat juga ke teman-teman Jadi Game ini adalah MMORPG Bisa dibilang MMORPG Disini ada 5 karakter yang bisa teman-teman pilih Karakter Rogu Karakter Destroyer Karakter Witch Karakter Engineer Dan karakter Swordman Dan disini ada job tugasnya sendiri-sendiri nih Kalau Rogu itu tipikalnya Lebih ke arah DPS campur support Destroyer itu lebih ke arah tanker Kalau Witch itu lebih ke arah full DPS dengan menggunakan spear Engineer bisa dibilang seperti priest mungkin Karena dia perlu bisa ngerest teman-temannya Dan Swordman ini yang masih misteri banget menurutku Gak banyak yang bisa aku kasih lihat ke teman-teman Untuk soal game ini Jadi buat teman-teman yang penasaran Ditunggu aja langsung di tanggal 25 Dan aku bakalan ngasih lihat ke teman-teman Beberapa gameplay Yang sudah aku cobain beberapa saat sebelum ini Ada sistem auto Sistem auto udah pasti ada Dengan grafik detail yang seperti ini Menurutku ini masih belum maksimal Kenapa? Karena aku lagi-lagi disini Aku mau nyoba untuk main dari PC client Oh iya buat teman-teman Sebelumnya aku kasih info dulu Game ini multi platform Teman-teman bisa main dari iOS Teman-teman bisa main dari Android Teman-teman bisa main dari emulator Bahkan kalau teman-teman males untuk main dari emulator Teman-teman bisa langsung download dari PC clientnya Jadi teman-teman gak perlu pakai emulator lagi Untuk overallnya Untuk overallnya Aku bisa bilang game ini Belum terlalu maksimal Karena aku dari emulator Aku belum setting untuk segala jenis grafik-grafiknya Setting-settingannya Karena teman-teman tau lah Emulator itu bener-bener kayak ribet banget gitu Kita perlu untuk ngopreknya Mana-mananya untuk hasilnya yang maksimal Tapi Bakalan gak usah khawatir Kalau teman-teman memang bertujuan untuk main di PC client Karena di PC client Bakalan jauh lebih smooth Bakalan jauh lebih Halus gambarnya Dan teman-teman bisa nikmatin experience yang Jauh lebih enak gitu Dan disini Ada beberapa Kayak case Untuk battlenya Kita bisa perang Kita bisa auto Ada daily juga Udah pasti Karena basicnya multiplatform Dengan Cross Yang kita bisa mainin dari mobile Bisa dimainin dari apa Udah pasti jelas daily pasti ada Dan gacha pun pasti ada Aku masih belum tau game ini pay to win atau enggak Tapi Yang bisa kita lihat adalah Kita nikmatin dulu Suka gak suka Yaudah Nanti tinggal Urusan terakhir Tapi yang bikin aku menarik Yang bikin aku tertarik Untuk nyobain ini game Sebenernya adalah Karena ya Game ini besutannya dari Inspirasinya dari studio Ghibli Dengan detail animasi karakternya Udah keliatan banget Buat para pecinta anime-anime Gambarnya itu bener-bener Enak banget buat dilihat Dan Aku rasa Bakalan ada keseruan-keseruan tersendiri Gitu untuk itu Bahkan untuk pengisi Back soundnya Adalah Joe Hisasi Joe Hisasi itu adalah Pianis terkenal Yang mungkin ada beberapa temen-temen Yang udah kenal juga ya Jadi aku bisa Beranggapan Game ini Bukanlah game main-main Bukan bikinan yang Sekedar ngasal Atau apa enggak Enggak juga Gitu Dan Gak banyak sih Gak banyak sih Gak banyak yang bisa Aku kasih lihat ke temen-temen Karena Keterbatasan banget Aku disini Gak ngerti sama sekali Ini bahasanya Disini nih Bahasanya Korea Dan aku gak ngerti Bahasa Korea sekali Ya mungkin ada beberapa Kalimat Korea Yang aku ngerti Anyong HCO Lain-lainnya Tapi aku gak ngerti banyak Jadi untuk segala fiturnya Aku masih belum paham juga Untuk segera fiturnya Lagi-lagi disini Ditunggu tanggal 25 Mei Aku bakalan live streaming Game ini Kita coba barengan Gimana sih keseruan game ini Apakah worth it Atau tidak worth it Untuk kita mainkan But ya Buat para pecinta game Mungkin ini game Bisa jadi salah satu game Yang Bisa temen-temen antisipasi Dan temen-temen tunggu juga Siapa tau Ini jadi salah satu game Idola atau favorit Temen-temen sekalian Gitu Dan Jika temen-temen penasaran Atau temen-temen punya info lebih Mungkin temen-temen bisa langsung Comment di bawah Temen-temen kasih tau Apa aja info-infonya Biar kita bisa berbagi Sama yang lainnya Dan kita bisa menikmati Keseruan barengan Gitu Oke Mungkin sekian dulu Video dari saya Terima kasih Buat temen-temen yang udah nonton Kalau temen-temen suka dengan video ini Temen-temen bisa subscribe Kalau gak suka Gak usah di subscribe Gak apa-apa Thank you semuanya Saya Edo CS Undur diri dulu Dadah